Intro Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Survival Aquatic Hooray Jadi sahabat, di episode kali ini Aku bakalan ngajakin kalian melihat progres Apa aja yang udah aku kerjain di seri sini Udah mendingan sekarang kita langsung let's go Let's go Okey dokey are the choccy Ini aku sudah bangun pondasi rumahnya Yang mana aku pengen bikin rumah ala-ala medieval Kenapa aku bikinnya kecil banget di sini ya Karena nanti kita mau bikin rumah ke bawah So ini kayak naik tangga gitu Terus nanti di sini ada rumah Terus nanti ada tangga menuju ke bawah gitu Nah di sini bakalan jadi tempat storage room aku Dan jadi lokasi dimana kita nanti bakalan tembus ya rumah aku ke bawah situ Lihat dong terumbu karangnya cantik banget kan sahabat Oke ini aku udah ngumpulin banyak banget Dan juga birch Lihat banyak banget ya sabar aku lupa Harus banget ditaro kalau nggak ditaro aku takut nanti aku mati Aku tuh pengen banget cari clay supaya bisa bikin brick Karena aku tuh pengennya tadinya ininya tuh pake brick Cuman karena ada cobblestone Jadi aku pake cobblestone dulu Dan aku juga pengen Aku nggak tau sih ya untuk atasnya Entah pake clay entah pake quartz Kalau gue kayaknya nggak mungkin antara dua itu Jadi kita akan coba ke nether Lihat dong ini jalanannya sudah hampir jadi sabar Tapi nanti aku pengen bikin giant flower gitu Di sisi-sisinya supaya kelihatan indah Ini aku kasih banyak banget torch Soalnya banyak banget mobs yang muncul gitu Dan itu kinda annoying Dan pohon-pohon birch yang di sekitar sini udah pada tumbuh Yaas ini sumber makanan kita ya Abis kalau nggak makan ini makan apa lagi Makan kelp mulu rasanya tuh hambar gitu Oh iya harusnya aku tuh kayak bikin aquarium gitu ya Ini harusnya lebih ke bawah sih Untuk kayak pondasi-pondasi gitu Cuman belum sempat Kadang kalau aku lagi mau bikin ke bawah sini Suka ada si drown yang gangguin sabar Nyebelin banget emang si drown itu tuh Oke lanjut lagi Terus kita juga panen sugar can Yeah sugar sugar Untuk bikin what? Apa yuk? Bookshelf ya kan? Tara Oh iya kita harus nge-breedin mereka juga Kalian jangan main-main ke lautan ya Bahaya tau nggak sih main di lautan Nah sabir kalau kalian suka ngeliat serial Survival Aquatic ini Jangan lupa dong untuk like, share, dan comment And telling your friends to Sini Kalian berdua come here, come here Oke nih Breed Mana lagi sih? Oh itu dia Itu disitu ada satu Kayaknya ada satu lagi deh kemarin aku tuh Ini hot tartalina Dia ngapain Piggy ucul Kita nggak punya wortel jadi nggak bisa nge-breedin Tuh kan ada banyak sih dombina Tadi yang disini mana tuh dia? Kemana? Pecun perasaan aku aja kali ya? Nggak ada lagi ya? Ya nggak ada lagi sabir ya udahlah Aku belum nemuin village Karena aku belum sempet juga kan Untuk adventuring ke daerah-daerah CL lah Aku biarin aja mereka bebas Soalnya mereka nggak akan mungkin Ninggalin pulau ini Jadi bebas ya Biasanya dikurung sekarang bebas Kita pulang dulu ke rumah Gue Dan disini tuh sama Nggak suburnya kayak di survival mode ya Sampir susah banget cari Iron mineral-mineral lain Ini aku dapet 7 diamond So Diriku pengen bikin Diamond pickaxe Iya kan? Taraaa Ya Diamond pickaxe Warnanya merah dong Ini buat nanti bikin enca Mentepel Kayak aku nggak ada boots ya Karena kekurangan Apa namanya tadi tuh? Iron Oh iya Kita ambil itu dulu deh Apa sih namanya? Iron untuk bikin Bucket Aku nggak tau bucket Aku kemana hilang kayaknya Oke Kira-kira Sabir kalian Antusias nggak melihat Hasil rumahnya Seperti apa Jadi nanti untuk atapnya Menurut kalian Bagusan warna Pink Magenta Atau ungu Ayo komen Kalo nggak lupa Nanti aku cantumin Poling Ini iron boots Kita pake Dan kita bakalan bikin Water bucket Bikin dua aja kali ya Biar banyak Nah gitu Oh kita juga harus bikin Iron pickaxe Soalnya sayang kalo pake diamond pickaxe Terus Ya ampun Nggak ada Oke Baiklah Ini kita ubah dulu Jadi stick Nah Aku pengen bikin pedang juga Soalnya aku nggak punya pedang Sedih nggak sih? Nah ini ada pedang Yes Sudah Udah ya kayaknya yuk Ada si sakol nggak sih? Nggak ada si sakol juga Ini taruh sini Ini juga Oke Udah ya Yuk cus 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 Wah udah lapar lagi aja Mari kita makan Agar bon appetit Oke Bon appetit sekali Kita akan coba Berpetualang ke nether Lihat-lihat Nyari glowstone juga Untuk bikin Post lamp gitu kan Terus juga Ngambilin quartz Kalo beruntung sih Aku bisa Nemu Fortress ya Kalo beruntung Kalo nggak beruntung Ya udah lah ya Oke Let go Kita turun ke bawah Cole I need you I need you I need you Ma Cole Oke Udah ya Cus 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 Ini tutup juga Nah gitu Biar rapih kelihatannya Kita cari yang ada Lapa-lapanya Supaya kita bisa bikin Obsidian Oh aku lupa lagi ya Naro itu di atas Yaudah nggak apa-apa Kita bikin Itunya di atas aja Nether portalnya Jangan disini Nah ini dia nih Ada obsidian nih Yes Come on Kayak kurang terang ya Oke Kita akan Mining obsidian Aduh di bawahnya Ada lava nggak ya Bener kan Ada lava kan Pantesan Paling saya nggak enak Sabir Oke Ups Wow Mendingan kita Buka dulu ya Kita lihat Ini Tuh Itu apa ya Diamond apa-apa ya Duh suara lava Bergejolok gitu sih Oke Baru dapet 5 dong Sabir Sekalian ya Kita panen obsidiannya Untuk Itu juga Bikin enchantment table Oke Aku udah ngumpulin 18 obsidian Dan It took so much time Ini apa ya Kayaknya si redstone ya Redstone Aku tertipu Yaudah kita balik ke atas aja Kita tinggal bikin Flint and steel And voila Kita bakalan ke nether Di episode kali ini Kita naik Wah Pas nyampe pas malem Jadi kita bocan dulu Good morning Good morning Good morning Everybody Halo Piggy Lagi ngapain kamu Lego kita bikin Nether Oh no Ada banyak banget creeper disitu Bikin nether portalnya Deket rumah aja Sabir Banyak banget creeper Rina Ada Flynn gak sih disini Nope Gak ada Ini aku dapet magma block juga Ya kan Kalau ditaruh di air Magma block gitu Yang narik kita ke bawah Atau yang narik kita Ke atas Salsen kan Ngasih gelembung Oh iya Kita harus Ambil salsen juga Supaya bisa Ngasih efek gelembung Gelembung Jadi bikin ala-ala Aquarium Ini ada Flynn Kita butuh Iron Smeltingin lagi Nah jadi Flynn And still Kita buat disini aja dulu ya Sementara Atau disini Nah disini This Oke Yuk Cus Kita nyalakan Mana Flynn And still Nah ini dia Tara Wow Aku mau taruh Iron Aku dulu deh Sampai mau taruh Benda-benda yang menurut aku Penting Oke Kita gak usah Bawa diamond pickaxe Kita bawa Iron pickaxe aja And let go Eh belum ya Eh kelebihan Let go Wow Kita Sudah Ke nether Dan BTW ini Kenapa gelap banget ya Ini udah bright banget Malah Oke Hai Ya lumayan lah ya Kita dimana Apa tuh Apakah itu fortress Kayaknya bukan ya Wow Oh ini nether brick Berarti ini soul sand kayaknya Iyuh Soul sand ini ada animasinya Kita ambil yang sekitaran-sekitaran sini aja Soalnya aku masih gak tau kan Jalan disini tuh kayak gimana Ini kita ambilin quartz-nya Glow stone-nya disitu lagi Aduh jauh banget sih Aku denger gas No gas No No today What Gelap banget Kayaknya nanti aku mau ganti Teksture pack ya Sambil ya Entah pake faithful Entah pake apa Pokoknya aku bakalan ganti Karena ini super duper Gelap banget Oh Wait Wait I'm so silly Disini bisa Itu air gak sih Air not working Mana-mana portal Wow Udah balik lagi Ternyata ketakutan Membuat kita balik lagi ya Ke overworld Gak jadikan Ambil glow stone-nya Karena keburu panik ya Sampir ya Wow Ya sudah lah Oh Untung kita udah sampai lagi disini So Kita cuman dapet apa tadi Mana nih Cuman dapet 7 leather quartz doang Jadi Diriku Akan Kita akan coba untuk travel Ke Daerah sebelah sana Kali aja Ada Sapi Ya kan Akan kita bawa pulang untuk Ambil leather-nya Let go Oh Dan kita juga harus Cari Kulei-kulei What Ini mau malem kah Skating dark Enggak sih ya Yuk Coba Kita travel ke sebelah sini Nah Sampir Sekali lagi Kalau kalian suka Ngeliat aku main Minecraft survival Aku atik Jangan lupa untuk like, share, dan komen And tell your friends Tuh Tadinya ekspektasi aku tuh ya Depi seru kali ini tuh Kita bisa menjelajahi Nether Tapi Keburu panik sih Karena Tekstur pack-nya tuh gelap banget ya Jadi Ketrigger di otak itu tuh Takut gitu loh Padahal Maya Alisan imbanyak ikan-ikan Tropis Lucu banget Tuh Ada banyak bunga-bunga Dandelion Bunga popi juga Eh boleh deh Nanti kita ambil-ambilin bunga juga Mungkin ya Nah Kesini Kita terus aja Disini juga ada terumbu karang ya Banyak ya Kalau misalnya ada harta karun di bawah laut Nanti kita coba Wow Ada sesuatu Sampir disini Boleh lah Kita Mampir dulu sejenak ya Kesitu ya Kita masuk C'mon Halo Ada apa disini Wow Kayak Perahu gitu gak sih Tapi dimana ya Letak penyimpanan chestnya Coba kita lihat Kayak di dalam deh No Gak bisa masuk Coba masuk kesini What Oh hi Oh ini dia chest Woo Emerald Yes Yes Come on Come on Come on Oke kita langsung lagi Ke atas Wah Cepat cepat Wah Disini ada Coba kita ke sebelah sini Wah Mana stok makanan abis lagi ya Coba di bawah sini ada gak ya Oh itu ada chest juga Baik banget chestnya Oh apa tuh tadi Oh Kita dapet map Yes Come on Wow Ada harta karun Sampir Nanti kita coba ya di episode berikutnya Tadi disini udah ya Disini udah belum Disini ada chest juga gak sih Udah gak ada lagi sabir chestnya Oke Yes Yang penting kita tadi dapet Peta harta karun Terus kemudian Dapet Apa lagi ini Paper Yes Lumayan dapet lapis Dan dapet emerald Which is nice Walaupun kita gak jadi Kemana Ke nether Tapi kita dapet yang lebih baik Kayak ikan Tangkap ikan Tangkap ikan Tangkap ikan Eh mau kemana kamu Mana tadi ikannya Ya ikannya pada kabur ini dia Yay Dapet Dapet Satu tropical fish Oke kita lanjutkan lagi Ke sebelah sini ya Nah kita lurus terus Pokoknya setiap kali ada harta karun yang kita lewatin Kita sambangin lagi ya Disini bukan sih Wah disitu ada temple Sabir disebelah sana Kayak kita gak mungkin kesitu ya Pasti banyak banget Drown yang nongkrong disitu Jadi ya sudahlah Mari kita akhiri petualangan kita disini saja Karena lihat matahari juga sudah mau terbenam Berarti itu tandanya Kita sudah diharuskan untuk pulang Ya kan Oke disambil sampai disini dulu ya Kita main Minecraft Survival Aquatic Dimana di episode kali ini kita gagal ya Nongkrong di nether Dan berujung mendapatkan peta harta karun Yang mana nanti kita coba cari tahu lagi Dan ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam generasi kreatif And bye-bye Bye Terima kasih telah menonton